Kang, ntar gue ngomong apa ya? Ah, mau ngapa aja lah Wanjing, beban banget gue Waduh Justru itu menolong gue juga Justru gue dateng kan gak ada bahan Ini sebenernya keberadaan gue di Trima gak sih Disini Jadi gue takut sebenernya Halo Han Ya pak Hari ini ada support gak? Ada apa? Aduh Badan pegel-pegel nih Gimana ya ntar ya? Ada Andika ya? Ya Ah, ini nih Baru ingin Nah, ini nih Andaran aku Ini namanya Sirup herbal Pil kita Kasiatnya Banyak guys Bisa meredakan pegelinu Nyeri encok Sakit pinggang Dan nyeri otot Bisa juga membantu Menyegarkan Badan Coba Ada 6 ekstrak herbal berhasil Cabai Jawa Jahe 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 Kencur Kayu manis Dan madu Sumatra Yang kaya nutrisi Dan bikin kita sehat Rasanya Pedas di mulut Karena ada ekstrak herbal cabai Jawa Langsung hangat di perut Dan di tenggelokan Besok kalinya Langsung terasa sehat Dan tenaga pulih kembali normal Sesuai pedoman Cara Pembuatan obat tradisional yang baik CPOTB Dan sudah BPOM Wanita Pria Tua Muda Bisa minum pil kita Dan bisa diminum Kapan saja Diproses secara baik Dan benar Buat kalian nih guys Ya Cobain deh Khasiatnya Bisa dapetin pil kita Di apotek Dan toko-toko obat terdekat Jangan lupa Di toko online Marketplace Biar dapet gratis Ongkir Yoh Kita konten Han siapin Han Ntar bentar lagi Andika mau dateng nih Hiji Dua Tilu Der Andika Pratama Kansule Sehat nih Alhamdulillah Kita Lama banget gak berjumpa ya Terakhir ya Lu ke rumah Terakhir itu Iya Tapi sebelumnya di TV mah Udah Berapa tahun ya Dua tahun Tiga tahun Gue terakhir bareng sama lu itu Di Comedy Night Live CNL CNL Iya CNL Awal-awal CNL Iya Lu sama Gading Waktu itu Iya Terus gue cabut Iya Lu kemana waktu itu Ha 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 Kemana sih Ha ha Itu Lu tadi kan dibawa bilang Waktu gue bilang Mau bahas tau sih kan Hidup gue gak menarik Iya Ya lu ceritain aja Yang gak pernah lu ceritain Iya Iya kan Nah ini gue ceritain Oke Jadi sebenernya di CNL itu Itu kan program komedi pertama gue Oke Komedi pertama Gue itu ngerasa Minder satu Satu program sama lu Sama Pak Ajian Saat itu kan OVJ lagi booming-booming Iya bener Terus abis itu Lu Pindah ke Net Ini talk show Booming juga kan Makanya akhirnya dibikin lah Komedi Betul Bikin sketchan Program sampingan lah Iya Iya gitu Terus gue diajak sama Gading Gue tuh sting senggol-senggolan sama Gading Kalo di set Kalo ngeliat skrip Kan kita masuknya kadang-kadang Cuman disuruh nutup cerita doang kan Ini ngapain sih Di program ini kayak gak guna banget Kita nontonin orang ngelawak Terus kita masuk juga bingung Mau ngelawak apa Udah gitu Kan lu sehari-harinya kan diem kan Kang Di ruang makeup kan lu gak banyak ngobrol Jadi gue ngerasainya kayak Ini sebenernya keberadaan gue diterima gak sih disini Jadi gue takut sebenernya Gue itu Anjir gue Kayak ngerasa Kayaknya gue emang gak diajak main Terus abis itu Bingung mau ngajak lu janjian Lunya diem banget Makanya Lu inget gak Gue di set selalu bawa PS Gue selalu main PS sama Gading doang Iya bener-bener Karena gue mau gabung ke lu Sama Paji tuh bingung gitu Ya orang diem banget Pak Andri juga kadang-kadang gitu Ya negor sesekali gitu Andre juga gitu Iya Waktu itu Bagus nih Ini belum diceritain Biar Andre juga tau Ini gue ngomongin depan lu langsung Jadi gue ngerasa Satu Gue minder main sama lu Dua Gue merasa Gue gak Gue gak diajak main sama lu disitu Oke Gitu Kayak bingung menempatkan diri Sebenernya Gunanya gue di program ini apa ya Tapi di script kan lu ada Gak ada Cuman biasanya cuman buat nutup cerita Ibaratnya lu sama Paji Maling gitu ya Terus Mas Parto jadi apa Ntar gue konklusinya Jadi satpam Oh ternyata ini malingnya Oh Selesai Dari cerita juga udah begitu kan Iya Oke 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 Berarti bukan karena gue dong Tapi gue merasanya kayak Sebenernya kita jajak main gak sih disini gitu Karena gue kan Diceritanya juga sedikit lu disitu Iya Tapi kan gak semua script begitu kan Iya oke Ada beberapa script yang Gue masih ada sih Tayangannya di Youtube sih masih ada Kadang gue bingung gitu Gue mainnya satu frame sama lu Misalnya gue jadi pengacarannya lu Tapi gue gak Gue harus gimana ya ngajakin kan sulit Gue mau ngomong apa ya Kan gue orang Gue orang baru di komedi Betul Betul Lu sama Pak Haji Samparto Udah solid di program sebelumnya kan Di OVJ Gue pikir Emang mainannya udah tau lah gitu Iya Sementara kita yang baru-baru nih Iya Ngerasanya kayak Anjing Iya nih Gue menempatkan dirinya gimana ya Iya Kalau misalkan lu ngeluarin sesuatu Ntar gue mancingnya salah Juga takutnya jadi matahin Jadi gak bikin gak jalan Jadi emang serba bingung Benar Sementara Di program sebelum CNL itu Gue diundang ke ini talk show Iya Yang kansulnya jadi Widodo Ingat ya Pertama kali jadi Widodo Itu kan kita main bahasa Jawaan kan Disitu kan Iya betul Gue pikir Wah asik nih Satu program sama kansule nih Terus Gue ngeliat anjing di backseat Diam banget Emang lu Ternyata begitu kan Gue waktu itu Bener-bener baru kenal kan Iya Di backseat Diam banget Gue nyolaknya gimana Sementara gue juga orang yang sama gitu Di depan kamera doang Yang Tapi di belakang kamera Jangan yoga Tapi padahal pas Widodo itu jalan loh gitu Jalan makanya Gue sampe diundang 3 kali itu dalam 1 minggu Makanya itu Komedi itu goib bro Artinya kita tuh bisa memanfaatkan momen kita Ketika keluar Dan ketika kita juga Kalo kita gak punya bahan Itu kita bisa stuck Sama ketika gue mau masuk Tuh gue tuh gak ada bahan Apa ya anjir Ini cerita ini Mali gue apa ya Kadang-kadang gue gak ada gitu Ada juga gue bingung itu Ini tiktoknya gimana ya Mungkin Oke lah kalo sama Andre mungkin Jam terbang lah ya Maksudnya Andre udah paham Ngerti Kadang-kadang Andre juga sama kok Andre sama pernah Pernah dia tuh gak tau apa yang dia mau omong Iya Ini gue satu pergolongan Pak Ji Andre Udah ngerasakan sekarang kan Pak Ji Ntar ngomong apa ya Ngomong apa ya Iya Gitu Tapi dia pasuk lucu mulu kan Sialan Gitu kak Gue juga bingung gitu Bahkan gue Sebagian ya Sebagian gue tuh dikatain sombong Karena diemnya lu Iya atau karena apa Karena gue lah udah Apa Abis ini talk show tuh Belakang Padahal gue ngerokot Itu sebetulnya gue mikirin yang Nih gue untuk nextnya Apa lagi ya pertanyaan Gue kalo ngandelin terus dari Si kreatif Ya Kadang-kadang Ya kadang-kadang Masihnya mentahan Kadang-kadang ada yang Sesuatu hal yang Ya gitu lah Tapi kalo misalkan Udah beberapa Lama Sama lah kayak Andre dulu sama gue Andre juga sama gitu Itu gimana Gimana ya gitu Berarti bisa disimpulkan Itu kebaperan gue aja ya Iya Mungkin Karena gue mengundurkan diri Waktu itu produsernya masih Yudi Serius Iya Yudi yang sekarang Oh iya Sekarang MNC Yang masih gilang Iya Dulu produsernya masih Yudi Gue tuh desek Waktu itu Kan gue bilang Kayaknya gue mengundurkan diri Dan Gue bilang gitu Kenapa padiga Wah alesannya Ada kerjaan lah Di TV lain Apa segala macem gitu Tapi kan lo udah kontrak Ya juga ya Alasannya apa ya Sampai akhirnya gue ngajak Ngobrol berdua tuh Sama Yudi Sebenernya begini nih Gue bingung Disini fungsi gue apa Gue pengen ngasih kontribusi Tapi Rasanya kok Kayaknya Susah banget nih Maksud Enggak Kang Sulem Orangnya Lu Coba ngobrol aja Lu coba di ruang makeup Gue bilang Diam banget orangnya Gue bilang gitu Kadang-kadangan Lu dateng ntar Kerokan Ntar lu tidur Ya gue gak tau mood Lu lagi apa kan Pijit Ntar ujung-ujung Gue ngajak janji Ntar Salah-salah Padahal Sebetulnya Kalau misalkan Lu ada bahan Gak apa-apa Sebetulnya Justru itu menolong gue juga Justru gue dateng kan Gak ada bahan Ya berarti intinya kita sama-sama gak ada bahan Iya mau minta bahan Karena gue gak biasa komedi kan Iya betul Betul Jadi Aduh bingung nih Ngelucuinnya gimana ya Gue cuman Kan kalau di channel tuh Cuman guidance doang Betul Ada dua satpa Menjaga museum Blablabla Antara ada maling mas Udah scriptnya segitu doang Plot Scene plot Iya gimana Ngelucuinnya Putar orang-orang kayak kita Akhirnya Beneran tuh Gue mengundurkan diri Dengan Akhirnya gue memberanikan diri Iya Alasannya karena Gue ngerasa Gak bisa ngasih kontribusi maksimal Oh Baper Iya Paling 10 episode lah gue disitu Tapi setidaknya kan Lo juga mendapatkan pengalaman Iya Itu sebenernya karena ketidaktahuan gue sih Lama-lama makin kesini kan Gue jadi ngamatin Oh ternyata Setiap pelawak juga punya karakternya beda-beda Betul Ada yang Dia punya ruang batas Kalau di panggung Jangan ngomongin Hal-hal ini juga ada Ada yang punya pakemnya Betul Ada yang di belakang memang Ngoceh Ngoceh mulu Ngoceh mulu Ngoceh mulu Ngoceh mulu Ngoceh segala macem Akhirnya lawakan di belakang panggung Bisa ke bawah Ampe depan Ada juga yang Disini ngoceh Disini ngaluceh Iya Ada macem-macem Jadi ya Karena ketidaktahuan gue Betul Ya itulah Semua pengalaman itu kan Dari kesalahan sebenernya Salah menilai Salah melihat Dan yang lain Makanya tadi waktu Waktu lo bilang Ya ngomongin apalah yang lo gak pernah ceritain Gue langsung inget tuh Di CNL Gue harus ngomong Iya Bagus Makanya sengaja gue unang Lo juga gue pengen tau Lo CNL gimana Nah sekarang Tadinya lo gak ada bahan kan Gak ada Tapi kan dari situ lo Lumayan artinya Mendapatkan ilmu Pelajaran Yang akhirnya lo bisa Bermain di tempat lain Dan melakukan hal yang sama Sebenernya jujur Gue kapok sih Oke Gue kapok di komedi sih Makanya waktu di konten lo kemarin Gue sempet Nanya-nanya sama lo kan Iya Jadi Waktu Dua tahun yang lalu apa ya Gue kan sempet yang di OVJ tuh Yang konsep baru Oke Setelah gue gak ada ya Iya Masuk di OVJ Adalah setahun Ya setahun lah kurang lebih Gue itu dianggap stuck Di komedi Sementara gue tuh udah pusing Gimana caranya ngelucuin ya Gitu Gimana caranya Oh gue pertanyaan di konten lo kan Emang orang ganteng itu susah ya Buat ngelawak Gitu kan Iya bener Terus Kang Sule bilang Enggak lo sebenernya ada potensi Ah enggak lah kan Gue tuh udah menyerah di dunia komedi Kan gue bilang gitu kan Karena pengalaman di OVJ itu Gue menganggap diri gue gagal Ketika gue gak bisa menuhi ekspektasi Orang-orang yang bekerja untuk program itu Oke Jadi mereka itu kan waktu itu Ingin mengarahkan gue itu Jadi bibitnya Haji Andri Zaman dulu lah Gitu ibaratnya Cuman kan karakter gue sama Pak Aji kan jelas Beda dong Beda Tempaannya kan juga Beda dong Terus Jamannya juga Beda juga Gitu Gue ngerasa kesulitan Waktu itu gue sampe ngebela-belain Hire Orang-orang buat ngebedah script Jadi gue minta script tuh satu hari sebelum Oke Gue lempar ke orang-orang Maksudnya kasih gue insight gitu Kira-kira gue bisa lucuin di part apa Carang lucunya gimana Terus segala macem Oh sampe segitunya ya Karena gue tipikal orang yang bawa bekal Oke Kalau gue masuk ke panggung gak bawa bekal Gue gak pede Karena gue bukan tipe orang improve Oke oke Pada akhirnya setelah satu tahun berjalan Gue dianggap Gak perform Yaudah Akhirnya gue merasa Kayaknya komedi bukan tempat gue Sampai di titik gitu Sampai di titik gitu Abis itu manajer gue tiap ngubungin Sampai acara bapak Nyom Denang tamu candawang Gue udah gak bisa ngelawak Gue bilang gitu Sampai gitu Iya Gue tuh sampe trauma kang Sampai komedi Serius Iya karena gue merasa Kayaknya emang komedi bukan tempat gue Justru gue gini ya Gue kan nonton Lu juga kan Lu Tiktok sama siapa Nah kenapa ketika lu Tanya ke gue Kang gimana Udahlah Sana ntar juga Ntar juga dapet Iya kan Karena gue yakin Lu bisa gitu loh Kalau gue lempar ini Lu bisa Gue cuman mancing doang Oke Ya itu justru Itu juga Sebagian dari pelawak loh itu Karena kan kita satu kesatuan Iya sih Satu kesatuan Dan menurut gue Yang paling cerdas itu adalah Pemancing Waktu di OVJ waktu itu Gue memang ditugaskan untuk itu Tapi kan ada Pak Denny juga Pak Denny kan pemancing juga Iya juga Jadi karakternya jadi sama gitu Iya Makanya gue ketika lu tanya Apa ya Ya udah lu tinggal pancing-pancingin gue Udah Jadi kan gitu Karena kan Kita satu kesatuan Kalau Ah ya sama ketika ada Denny Ada lu ya Bentrok Iya Kalau ada pancelain dua-duanya juga Bentrok Nah makanya gue tuh menganggap Lu pasti bisa bawa gue nih Gue kemana lu pasti ikut Gue kemana lu pasti ikut Itu justru yang gue Gue diem tuh itu Iya Jadi waktu gue ditawarin lapor Pak Tadinya gue sempet Mau lu tolak juga Gimana caranya ya nolak ya Soalnya for you langsung whatsapp gue kan Oke Padika gini-gini Terus gue Yakin lu mau nawarin Gue sampe gitu Ini trans tuju juga loh Yakin loh Lu kan punya pengalaman gue di OVJ Lu kan bisa liat rapor gue di komedi Gue bilang gitu Enggak ini yakin begini-begini Udah gitu Ketemu Ketemu sama Pak Aji lagi gitu Mengingatkan jaman CNL Bisa gak ya gue nyambung gitu Tapi Gue akhirnya memberanikan diri Awalnya karena ada Wendy-nya Oh gue pernah sama Wendy Kalau sama Wendy tuh tipenya gue bisa nyepel Terus Wendy misalnya gue ngelempar satu Enggak lucu Maksudnya standarnya biasa Lagernya biasa Wendy selalu bantu gue untuk Ngasih punchline berikutnya Kayak gitu-gitu Akhirnya lu ambil ya Akhirnya memberanikan diri Andre Andre sama sekarang kalau ditanya Pak Aji gimana Gimana ya Pak Aji mau pijet mula sama Tono Dikit-dikit Oh Minyak angin mana Minyak angin Ya tapi Pak Aji juga tipenya banyak ngebantu sih Di set sih banyak banget ngebantu Dan lucu banget lah Tadi gue baru bilang sama lu kan Iya Mateng banget lah sekarang Pak Aji Udah bentar lagi juga busuk Kalau buah Kalau buah mateng diantepin busuk Makanya jangan diantepin Lu kesempatan itu lu ambil Acak main Andre Kan gitu intinya itu Berarti lu sekarang udah maju lagi di dunia komedi ya Sebenernya gue masih pede-pede gak pede Pede-pede gak pede Iya Pede-pede gak pede Gue tuh Sampai hari ini Kan Lapor Pak itu di Upload ke Youtube Gitu-gitu kan Gue tuh gak pernah mau baca komen Oke Karena gue gak mau nyari celah Dimana ntar ada orang ngomong Ah Nika gak lucu Wah gue bisa keganggu Karena Karena gue ngerasanya Gue pernah gagal Gue pernah menganggap diri gue gagal di komedi Oke Terus sekarang gue lagi di dunia itu Terus ada satu suara sumbang yang bilang Ah Nika gak lucu gitu Misalnya sesimpel itu aja Gue bisa keganggu Makanya gue Memilih untuk Gue hindarin aja Selama TV-nya masih ngasih kesempatan buat gue Berarti gue masih Perlu ngasih kontribusi Ke program itu Oke Sampai nanti suatu saat Misalnya ya Misalnya tiba-tiba Amit-amit sih Tiba-tiba Misalnya Ah Nika Lo harus diganti sama orang lain ya Berarti tugas gue selesai Oke Tapi bukannya Lo harusnya sih mempunyai prinsip Bahwa lo Ya gue basicnya bukan komedi Iya Lo mau ngomong lucu gak lucu Gue Gue sama Fory udah ngomong begitu Ya artinya ada komen apapun yaudah gitu Maksud gue Lo Ya gue ngomong bukan komedi Iya tapi ketika lo masuk program komedi kan orangnya pengennya Perpuaskan secara Dulu pernah Andre Andre pernah Andre pernah ngobrol sama gue gitu Anjir gue kalau udah ada Gak apa-apa Gue bilang Lo kan bukan pelawak Lo penyanyi Tapi ada di program lawak Ya udah ngelawak aja Ntar juga lo dapet lucunya sendiri Ini berhasil sampai sekarang Andre Apalagi posisi gue yang bener-bener udah pelawak Ada yang bilang gak lucu Kalau gue bodo amat Yang penting gue berusaha Karena hidup itu pasang surut bro Bisa lucu bisa gak lucu Lo di TV di Indosiar bisa lucu Belum tentu di Trans 7 bisa lucu Ya kan gimana usahanya kita ya kan Jadi Kalau Komentar-komentar gitu Biarin aja kalau menurut gue Ini gak terlalu serius buat sulpot lo Gak apa-apa Biasanya gue nonton selalu banyak tawa Karena lo diawali dengan keseriusan tadi Iya Tapi jujur itu baru gue omongin loh Gak apa-apa Justru kan jadi Gue jadi punya sesuatu hal yang Orang yang gak tau Jadi tau dong Lo bisa mengundurkan diri kenapa Dari CNL Iya kan Lo menilai Haji Andre gimana Menilai gue gimana Gue juga Kalau misalkan Andre mah bisa dihitung Kalau gue sepelan tuh Andre bisa dihitung Kadang-kadang dia dimana Gue dimana Kalau lo jadi karakter-karakter itu gak sepelan juga Enggak Misalnya lo jadi Zaman di ini talk show lo jadi Kakerese Ya misalkan Atau Jisaputra Atau apa Mancing-mancingnya gak di Enggak ada Eh ya karena chemistry lo Mungkin Mungkin ya itu Mungkin Bukan berarti gue sama Amat lo gak Gak seperti itu Enggak bisa aja sebetulnya Kalau lo memposisikan Artinya keseimbangan kan Iya Keseimbangan Kalau gue udah jadi double cash Lo Berarti tugas lo Andre Andre jadi double cash Tugas gue Gue juga harus ikhlas dong Masih terus Ini gimana Sampai pusing dia kan Gitu Gitu sama halnya Lo sama gue juga kan Kalau misalkan lo jadi double cash Ya gue Pasti ngasih lo Iya Gitu dong Iya Lu jadi kipas angin Misalkan Iya kan Susah Susah Ya lu jadi kipas angin Andre kan sesekali ya Iya Kamu kok kipas angin gitu Iya sih Iya sih Berat Komedi tuh Asli Susah Pekerjaan yang sulit Iya Karena gak lucu tuh sedih loh Bro Iya sih Lu kalau udah ada di program komedi Ya orang yang nonton Mana nih lucunya nih Mana nih Hayo Belum lucu nih Iya Artinya gimana Lu Lu yang bukan basic Gitu kan Disebut orang Oh kok gak lucu Lu aja kan sampe Males untuk baca komentar Apalagi gue Yang pelawat Iya kan Pikir aja coba Iya sih Ini ngobrol apa kita Gue dari tadi Belum ditanya loh Iya Karena lu awalnya Yang ngobrol Tapi gak apa-apa Karena gue Gue tiba-tiba inget Gak apa-apa Karena sulpot itu Ya itulah Sulpot itu tuh Gak harus lucu Serius juga Karena gue tuh pengen yang Selain lucu Jadi ada ilmu Yang bisa diambil oleh Pemirsa Ini kan ilmu loh Yang lu iniin ilmu loh Jadi orang-orang yang mau berkomedi Jadi tau loh Gimana caranya ya kan Iya Udah ya Ya gue mau nanya apa lagi Amal lu Ya tentang lu Amal bini lu Ya orang-orang juga Udah tau Kayak gimana Iya kan Pemberitaan-pemberitaan juga Udah ada Makanya gue pengen Yang sisi lain Atau cerita lucu Gak apa-apa Lucu lu Misalkan kayak Cerita kemarin Mbak Imwong Ketika dia pacaran Ketemu sama cewek Tiba-tiba ada cowok yang dateng Ngetok pintu Ternyata yang ngetok pintu Adalah temennya Pernah gak kalah bini Waktu pacaran sama bini gue Iya Yang sebelum Atau Yang lupain ceritain aja Apa yoh Karena kalo yang Yang biasa-biasa kan Di ini talk show Udah sering nanya Itu Kalau cerita Paling lucu Amprokan sama Mantannya bini gue Jadi Gue Ya itu mah Lucu menurut lo Lucu Tapi menyakitkan Buat dia Oh gitu Iya lah Karena waktu Waktu itu kan Bini gue masih punya pacar Oke Terus Deket sama gue kan Nah gue masuknya Masih Gayanya kayak Masih berteman gitu Padahal diem-diem Ngasih racunnya dikit-dikit Emang hubungannya udah 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 Gak bagus gitu Terus tiba-tiba Ada satu waktu Udahan nih Gitu Ngapel Tapi Masih pengen Dibenerin lah Ibaratnya dari sisi Sononya Nah sementara pas Tau udahan kan Masuk nih gue Ini kan Oke Ngapel Udah Lagi main Lagi main sama anaknya Tuk-tuk-tuk Waalaikum Buka Halo Gue Lagi sama anaknya Disini Di meja makan Ada usi Ada Ada Mertua gue Nah dia dari pintu sana Buka pintu Ada gue Ya udah Gini-ginian doang Lucu ya Tapi posisi saya menang Gue lagi main sama anaknya Jadi amperokan disitu Di rumahnya Di rumahnya Oh gitu Waktu itu Waktu itu Waktu itu Sama pacarnya doang Bukan Mantan suaminya Sama pacarnya Kalau yang mantan suami mah Udah baik Sekarang mah Udah kayak saudara Dulu awal-awal aja Masih Ya guenya masih Ah ntar deh Kalau mau ketemu ntar deh Ntar deh Oh ini mah pacarnya Iya Sama Ini Pak Di dunia Satu manajemen sama saya Serius Zaman dulu Tapi Dia juga udah kawin juga Sekarang Oh Zaman dulu Tapi Ada di posisi itu Iya Amperokan di rumah Gitu Terus lu jadi lucu gak Ketika ketemu lagi gitu Iya Gue ngerasa menang aja Tadinya kan gue jadi Pilihan kedua Oh gitu Jadi bayang-bayang aja Bini gue juga pinter Waktu itu udah Posisi udah single parents Udah Udah Oke Nah habis itu dia pacaran lagi Nah mau pacarnya itu Oh Mau itu Iya Nah pas begitu Lu mau masuk tuh Dia udah pacaran Tapi udah Posisi udah mau Iya Udah mau mudahan Berarti lu juga pinter dong Iya dong Lu pinter dong Udah nyali Terus Lu menang Gak tau Kalau punya orang tuh Lebih challenge gitu Tantangannya ya Ada Ya namanya Ibaratnya kita di jalan tol Kadang lurus-lurus aja kan bosen kan Iya bener Jalanan puncak kan lebih menantang Iya Tapi lu keliatannya nyaman ya Maksudnya Ada beberapa orang yang Sebetulnya Belum bisa Kayak lu gitu Yang udah punya anak Tapi lu keliatannya tuh Enjoy sih Apa sih yang ada di pikiran lu Gak tau ya Zaman Gua mungkin karena Dari awal kebiasa Deket ema yang Lebih tua kan Dulu waktu gua umur 19 aja Pacar gua pernah Umurnya 28 Zaman dulu Gue kuliah Semester Tapi bukan habit kan Emang dari dulu pacar gua lebih tua Oh habit ya Gue habit sih Lu sih sering Fetis itu Lu sering Baca ini ya Oh betul Baca-baca Tulisan-tulisan yang Ketemu Tante gitu Gue keyword Keywordnya Kalo lagi nonton Memang Emang Kenapa lu memilih Gak tau ya Gue Dari dulu lebih nyaman Gue sampe konsultasi sama nyokap gua Oke Ngapa ya gue naksirnya selalu yang lebih tua Gue bilang gitu sama nyokap Kan memang ada istilahnya Kan ada Odipus komplek lah Nah bener Tapi gua Dulu gak terlalu masukin ke kepala Ya Gue karena nyaman aja Gue gak Gak pernah suka Berantem karena hal Remeh-temeh Oke Gue gak pernah Suka pacaran yang Menye-menye Jadi ketika gue deket sama yang lebih tua Lebih mature secara pemikiran Jadi Hidup tuh lebih gampang Oke Terus Gak yang dikontrol terus Apa segala macem Gitu-gitu Nah itu kebawa tuh Dari dulu pacar gue Selalu lebih tua Itu yang 28 Gue ajak ke rumah Nyokap gue kaget Ditanya Kamu umur berapa 28 Kamu tau anak saya umur berapa 9 jaman dulu Pacaran sih gak lama Gue kadang-kadang ngukurnya dari nyokap kan Siapapun yang gue ajak ke rumah Nyokap gue pasti liat nih Lebih tua lagi ya Iya Terus abis itu ngobrol sama nyokap Nyokap bilang Gak cocok deh Kayak gitu Dari dulu Karena gue deket sama nyokap Gue pernah ngomong sama nyokap Suatu saat gue mau nyari Istri yang Di atas Kayak mama Gitu Maksudnya secara karakter Kayak nyokap gue Nah gue nemu itu di usi Oh di usi adanya Akhirnya lu memutuskan untuk Ya udah ini lah Iya Walaupun udah punya anak gitu Iya waktu itu justru gue Pertama kali jatuh cinta Waktu dia gendong anaknya dua-duanya Serius Jadi jaman gue Teater Itu Dia lawan main gue Latihan teater kan lama kan 3-4 bulan kan Awalnya gue cuman Wah ini anak lucu ya gitu Gue gak tau siapa usi gitu Cuman Cuman taunya kita satu manajemen Oh ini anak lucu ya Terus Orangnya humble banyak ngomong apa segala macem Terus suka Bisa nempatin diri bawa mood gitu loh Terus kok kayaknya Oke Terus tiba-tiba satu hari dia latihan Datem bawa anak Gue pikir anak siapa kan Lu gak tau Gak tau gue Terus tiba-tiba Wah ternyata Udah punya anak Gitu Baru dari situ gue mencari tau Pertama kali gue jatuh cinta Dia turun mobil Gendong dua anaknya gini Duh Anak siapa itu Gue gitu Gue bisa jatuh cinta Bawa anak Gue ngeliat sisi keibuannya Gue liat sisi keibuannya dia Terus kan gue jadi merhatiin kan Yang tadinya gue udah Curi-curi Pandang Apa segala macem Terus tiba-tiba waktu ada Ara sama Amel Waktu itu masih kecil Masih setahun Digendong sama dia Dua-duanya Terus dia ngobrol Nawarin makan Humble gitu orangnya Terus gue jadi Lu gak mundur Pas begitu ketika Bawa anak Wah udah punya suami Enggak Justru itu yang bikin gue Ternyata dia punya Nalur keibuan Yang gue takutin saat itu adalah Dia udah punya suami Yaudah Googling dong gue Lu belum tau Kalau itu anak siapa Belum tau Googling Ternyata pernah menikah Dan posisi pada waktu itu Dia udah single Udah selesai Iya Selesai Terus Lu nanyanya gimana Terus abis itu Gue browsing Oh ternyata pemberitaannya Dia lagi dekat sama si Nah Temen satu manajemen Tiga Wow Udah punya pacar Apa segala macem Wah kayaknya Tau Wah tau itu Ya kan Ah udahlah Kayaknya Gak bisa nih Tapi Lama-lama latihan Kok Makin Nisi gitu Gimana ya caranya Gue buka Komunikasi amani orang ya Gitu Makin penasaran gitu Akhirnya Awal-awal Cuman tukeran nomor Mau ngomongin masalah Naskah lah Mau ngomongin apa Oh lu setelah dia Pernah menikah Dia pernah menikah Dan punya anak Ya Lu kan orang pasti mikir Ah punya anak Bentar ribet Iya Iya Dan lu tuh Gak sama sekali Enggak Lu maju terus Apa yang ada pikiran lu Gak tau penasaran aja Karena penasaran Awalnya iya Penasaran sama sosok usinya Gue Waktu itu man Gue gak terbersit Akan nikahin dia kan Oke Cuman karena Oh iya dia pernah menikah Gitu Terus gak kepikiran Oh ini adalah cewek yang gue Akan nikahin Enggak Awalnya cuman pengen deket sama usinya aja Karena secara karakter Dia tuh Bikin Bikin gue penasaran Bikin gue nyaman Saat itu Tapi Kepentok Dia udah punya pacar Akhirnya Akhirnya Selama waktu latihan Teater itulah yang gue Manfaatin Jadi kalo lagi acting Gue ngeluarin rasa Yang Yang Bener Iya gitu Pegang tangan juga Ratnya bener Iya Itu iya Pandang mata juga bener Iya bener Oke Terus yang diasain sama usi apa Awalnya Dia gak ngeh Biasa aja Biasa aja Karena dia ngerasa Dia udah punya pacar juga kan Dia ngerasa itu cuman acting aja Oke Cuman Orang-orang yang nonton Ngerasanya kayak Kemistri kita itu Masuk banget Dari hati Yoi Setelah masa teater itu selesai Udah dong Wah Kelar Ini hari terakhir nih Kita mentes Nah ketemu lagi nih Ketemu lagi dah Iya Tapi masih pegang nomernya Oke Besok paginya Iseng Dijawab gak ya Madianya ya Pagi Cinderella Gitu Karena karakternya Cinderella Waktu itu Anjing cubu wadah Sampai-sampai Diciptan sama raja Waktu itu Cinderella Nah ternyata dia bales Sama tuh Pagi Dewa Dewa tuh nama karakter gue juga Gitu Wah Ini mah Buat laki-laki Ini lampu hijau nih Gitu Lu udah punya pacar Tapi lu masih Bales SMS gue Iya Seharusnya Tapi mungkin Dia menganggap bahwa Temen Iya Nah usi tuh terlalu baik Sama orang emang Usi tuh sama siapapun Bertemen Sama siapapun yang baik Sama dia Dia selalu buka pintu Gitu Oke Nah Rada polosnya memang disitu Sampai akhirnya kita Chatan terus Sampai akhirnya Wah gue pendek Ketemu sama lu Gitu Nah usi menganggap Gue pengen ketemu dia Karena mau curhat Karena sebelumnya di chatan Dia curhat Masalah pacarnya Sama gue Oke Jadi usi nih curhat nih Masalah pacarnya Iya ya Kenapa ya Kok cowok Begini Saya jadi sosok bijaksana Biasalah Laki-laki Kamu harus gini Gitu Dia ngerasa nyaman Curhat sama gue Sisi lain lu Dalam hati lu Kesempatan aku Iya Itu dia Abis itu Gue ngajak ketemu dia Dia pikir Dia pikir Dia pikir Gantian nih gue yang mau curhat Lu waktu itu udah punya pacar Engga Gue deket aja Terus abis itu Pas ketemu Langsung gue ngomongin Nih Kita dari latihan teater Sampai sekarang nih chatan mulu Kadang-kadang Teleponan Tapi Dibilang kita temenan Gue sama temen gue Gak gitu-gitu banget Dibilang kita sahabat Kayaknya gue sama sahabat Gue juga gak seintensi itu ngobrol Tapi kalo dibilang pacaran Apa? Takutnya gue GR gitu Kalo gue bilang ini pacaran Kan lu udah punya pacar Karena usi itu baik sama siapapun Iya Langsung gue tembak Yaudah Sebenernya Makin kesini emang Gue makin sayang sama lu Tapi gue gak tau ya Situasinya susah Gue bilang gitu Lu pilih aja Lu mau terima sayang gue atau gak Better begitu nih Kalo enggak Lu mau sama pacar lu Jalan terus Udah nih Yang penting jelas Gua harus apa Abis ini Gitu Udah Usi gak jawab tuh Usi gak jawab Sampai akhirnya Wah Kayaknya ditolak sih gue nih Yaudah gue pulang Gue bayar tuh Minuman Gue pulang Gak lama Si usi whatsapp gue Jangan langsung tinggalin aku Dia Jadi dia emang mau beresin itu dulu Oke Akhirnya beres Akhirnya beres Dan Masuk Jadi Tapi beresnya itu juga Berbulan-bulan Oke Jadi saya sempet jadi lelaki-laki yang kedua Lelaki simpanan Wey Keren Kok keren Keren dong Kesiksa Kesiksa Tapi kan lu juaranya Iya sih Pada akhirnya Lu juaranya Pada akhirnya Iya Nah makin kesini memang Dari situ gue mulai mikir kan Oke Makin kesini Makin nyaman Makin nyaman Amma Usi Tapi gue juga mulai realistis nih Dia punya anak Sanggup gak ya gue Oke tetap ya manusiawi ya Iya Sanggup gak ya Sementara kanan kiri gue udah bilang Gila lu ngapain sih lu Baru ngerintis lu cari yang Emang gak ada lagi perempuan Iya Pasti ada Sampai nyokap gue pun Mempertanyakan Gitu keseriusan Lu sampe mana Kalau lu emang serius sama dia Lu harus Timbang loh Resikonya juga Berat buat lu Tapi kalau lu sanggup Jalan aja Nah pas nyokap gue ngomong gitu Langkah gue lebih enteng Karena ternyata Orang tua gue Bukan tipe orang tua yang Tabu Atau Memaksakan Keinginan Iya Dan Tipika orang tua gue Adalah open minded Gak pernah ngeliat orang Dari statusnya Jadi kalau itu Pilihan anak gue Ya at least Dan lu bahagia Oke At least lu udah tau nih Resikonya di depan Buat lu apa Kalau lu udah ngerasa Sanggup jalani Jalanin aja Keren Itu Nah itu yang bikin Bikin langkah gue Jadi enteng gitu Dan sampe sekarang pun Lu bahagia Walaupun ada kerikil-kerikil kecil Ya biasa Tapi kan yang lebih hebatnya tuh Lu bisa sayang sama anak-anak Uzi Gak semuanya laki-laki bisa seperti itu Walaupun ada di luar Itu lah yang harus patut kita contol Untuk rekan-rekan yang mau menikah Yang beda jauh umur Dan punya anak Luar biasa Ngomongin diri sendiri ya Ya kan sama kan Pasti kan bini lu kan Proses penerimaan Anak lu juga harus Betul Harus diusahakan Betul Betul Tapi gua gak ngomongin diri sendiri Gua ngomongin Duduk sendiri Kan gua duduk Iya Gak diri Iya Saatnya widodo Dika Thank you Sama-sama Nih lu pasti Kalo ngobrol sama lu Pasti akan banyak cerita Yang akan lu ceritain Proses sampe nanti menikahnya Kan lu ada lika-liku Pemberitaan Dan yang lain-lain ya kan Kenapa gua berhentiin Karena supaya lu nanti Dateng lagi disini Siap 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 Oke Oke nanti kita juga akan collab Sama channelnya Andika Usi Andika ya Usi Andika Jangan lupa di subscribe dulu Dika thank you Sama-sama Sukses buat komedinya Jangan sampe terulang kejadian Dateng dong Dateng dong Kan belum diundang Udah kali Kalo diundang gua dateng Udah kali Udah diundang Cuman diundur Oh Karena dia udah janji Tamunya ada polisi waktu itu Oh iya Nah itu Diundang Diundang pastilah Oke Nanti kita Akan ngobrol lagi dengan siapa Tentunya Tetap di Hiji Dua Tilo Rengse 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 Dua Tilo Rengse